DPC Organda Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan pemilihan ulang Ketua Kelompok Kerja Subunit atau KKSU Jalur Singaparnaten Jawa Ringin. Pada hari Jumat, tanggal 17 Maret tahun 2023, pelaksanaan tersebut mengambil tempat di Sekretariat KKSU di Jalan Pamoyanan, Desa Karangmukti, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya. Adapun pemilihan sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 4 Maret tahun 2023, di mana saat itu muncul nama Yudi sebagai pemenang dari pesaingnya yaitu Yunus yang menjadi Ketua KKSU yang lama. Namun saat itu Yunus menganggap ada pemilih yang tidak memenuhi persyaratan, Yunus pun melakukan protes dan meminta pemilihan ulang kepada pihak DPC Organda selaku pelaksana. Usulah keberatan Yunus pun akhirnya ditanggapi oleh pihak DPC Organda, sehingga dari hasil pleno pemilihan ulang pun dilaksanakan. Sebanyak 150 orang hadir, yang terdiri dari para pengemudi dan para pengusaha yang terdaftar di DPT ikut dalam acara demokrasi tersebut. Dari hasil pemilihan ulang tersebut, akhirnya Yudi kembali unggul dari pesaingnya Yunus, dengan raihan suara sebanyak 88 suara, sedangkan Yunus meraih 69 suara. Dari hasil pemilihan tersebut, Yudi resmi menjadi Ketua KKSU Singaparna Tenjowaringin periode 2022 sampai dengan 2025. Selain itu juga, pelaksanaan pemilihan tersebut dibuka dan disaksikan langsung oleh Iskandar selaku Ketua DPC Organda Kabupaten Tasikmalaya beserta jajarannya. Kita harus menghargai apapun keputusannya yang kalah-kali yang kalah itu sudah terbiasa di dalam acara pemilihan tersebut. Dan kami meminta kepada rekan-rekan semua yang mempunyai hak suara dan yang berdasarkan undangan tersebut, mudah-mudahan di acara ini dilancarkan dan tidak ada hambatan. Dan semoga untuk pendepannya jalan-jalan semakin jaya, semakin jaya dan semakin berpandah kebajuannya. Amin. Yang paling pertama mungkin kami akan menertibkan dulu, menyatukan dulu, berkait mungkin dalam hal ini kan kalau yang namanya pemilihan itu ada rival dan kawan dan lawan gitu. Mungkin kami akan mendinginkan suasana, akan menyatukan mereka bersama karena di dalam pemilihan atau kompetisi itu kan ada yang menang dan ada yang kalah. Nah ini yang namanya kompetisi kan ada istilahnya itu jeda waktu. Nah yang namanya kompetisi pasti ada yang telah ada yang menang. Nah dalam hal ini berkait masalah kompetisi itu kan ada waktunya. Terus mungkin yang namanya silaturahmi atau kebersamaan atau mungkin kita satu agama, satu jalur, satu misi, satu visi. Nah kita yang namanya yang namanya kekerabatan, kebersamaan itu adalah sampai janah. Mudah-mudahan itu yang misi kami yang akan dulu kami tertibkan, mungkin akan ada acara halal-halal atau kayak gimana sama rekan supir. Baik rival ataupun kawan ataupun teman, itu adalah sama anak kami, semua adalah tim kami, semua adalah rekan kami. Karena wajar di dalam kompetisi ada rival dan ada lawan dan ada kawan. Nah terkait itu makanya kami sebagai ketua jalur yang pertama, yang terpilih, kami berpenoman, tidak ada kawan, tidak ada lawan. Karena pemilihan udah usai, udah selesai, ada yang terpilih. Nah sekarang kita adalah kawan, salam satu jalur, salam satu asfalt. Analisa Global TV Kabupaten Tasikmalaya, Yos Muhyar, mengabarkan.